Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjalankan rute dari Kilimanuk menuju Denpasar Dan nanti akan melintasi 4 scene yang ada di Busit Map Bali Dan untuk modnya yang saya gunakan adalah mod XZD Prime Ini dari Masanggasa Putra dan Bapak Ritma D1 Untuk statusnya adalah Cell Bagi teman-teman yang berminat dengan mod ini silahkan hubungi link yang ada di bawah ya Oke, langsung saja kita akan mulai untuk perjalanannya Dan sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman langsung saja kita akan mulai ya untuk perjalanannya Dan ini kita akan belok ke kiri Kita akan keluar dari Terminal Kilimanuk Yang ada di Map Bali ini Dan Mode ini adalah mode special custom ya Jadi ini adalah mode ajaran Dan untuk modnya ini sangat spesial sekali ya Karena saya itu request pariwisataan gitu ya teman-teman Nah untuk jalan keluarnya ini ada di sebelah sini Kalau kita lurus tadi Itu kayak tempat jalan kaki orang-orang ya atau penumpang Dan setelah ini kita akan belok ke kiri Di depan kita itu ada bus pahala kencana Entah rutanya itu mana ya Yang tahu silahkan komen Dan ini kita lurus saja Dan Kita coba untuk di cabin ya teman-teman Dan sepertinya sebentar lagi mau rilis ini ya Paket yang cukup spesial Nanti mungkin ada paket XCD SR2 Ya ini bersastis paket Scania ya teman-teman Kalau yang saya pilih itu Dan juga ada paket Mercy Kalau paket Scania itu mungkin K360 dan K410 ya Kalau ini kan Hino Untuk Hino mungkin Entah pembagian paketnya itu seperti apa ya Yang tahu silahkan komen Karena saya itu beli yang Hino itu Yang versi SR-an ya teman-teman Jadi spesial custom gitu Oke karena sudah menunjukkan lampu hijau Kita langsung saja Dan untuk Kelebihan dari Boost yang menggunakan double axle Atau yang bukan non-tronton Itu lebih Gimana ya Lebih ringan gitu ya teman-teman Tapi untuk speednya itu standar Nggak terlalu kenceng Tapi untuk akurasi beloknya itu Ya harus hati-hati ya teman-teman Karena Kalau kita terlalu kenceng Dan ada semacam tikungan itu Tentunya bisa nabrak ya Apalagi dengan Adanya jalur-jalur kecil seperti ini Dan entah kenapa Saya itu ketika main game boost itu Sering banget ya Yang namanya kayak nabrak Entah itu Cuman nyeram bat itu sering sekali ya sekarang Kalau dulu itu kayaknya Jalannya agak lebar Dan sekarang itu Agak di Persempit Dan juga Kenapa ya Ketika kita Menggunakan Mode yang Dengan speed normal Itu rasanya itu Mudah sekali untuk Mengantuk teman-teman Apalagi untuk trafficnya itu Jalannya sangat pelan Dan tiba-tiba kayak Berhenti mendadak gitu ya teman-teman Jadi Kurang enak banget Dan ini Syukur-syukur Sudah ditampai Mode code name traffic ya Jadi untuk Trafficnya itu Sudah agak bervariasi Kalau Bawaan ori kan Ya cuma SHD sama Traffic gue itu ya Yang HD Kalau dari Mains gaming ini Banyak banget Mulai dari jetliner Terus ada truk Ada discovery 3 Dan juga Banyak banget pokoknya Dan tentunya Sudah full variasi ya Untuk trafficnya Tapi untuk speednya Juga masih standar Kadang ya juga Sering Error Untuk trafficnya itu Kenapa gitu ya Dan untuk deliverynya Ini saya dapatkan Dari grup XHD ini ya teman-teman Jadi mungkin Bagi teman-teman Ada yang tanya Masih itu Dapatnya dari grup mana Nah ini saya dapatkan Dari grup yang paket ya Karena Untuk grup yang paket itu Lebih rame ya teman-teman Jadi Ya Bersyukurnya saya itu Sudah satu Membeli Ini Yang Eceran Tapi juga Membeli Yang paket ya Enaknya yang paket itu Paket Hino Skanya sama Mars itu Jadi satu ya teman-teman Jadi untuk Teman-teman yang Share delivery itu Biasanya Ya di grup paket itu Jadi lebih enak gitu ya teman-teman Jadi Tidak ada ruginya Apalagi Leveringnya ini Cukup keren Bus Sumber jaya Waduh Ini kita Nabra lagi dong Nah ini dia Yang gak saya suka Trafficnya itu Suka ngeblom-ngeblom Gak jelas Dan tiba-tiba itu Kayak Bar nanti sendiri gitu ya Itu Menyebabkan Kemacetan itu Dan disini Karena Ini Menggunakan Model yang Terbaru Untuk Model lampunya ini Saya suka banget Karena Untuk Pantulan Refleksi cahayanya itu Bisa Sampai ke body ya Untuk cahaya Dari lampunya ini Lampu utama Dan juga Lampu belakang Beda sama yang Jetboost HDD ya Itu Kayaknya belum Cuma Diubah Di bagian Interior Saja Kalau ini Keren banget Keren lah ya Pokoknya Kalian gak akan Rugi Apalagi Apalagi untuk Temen-temen yang Suka banget Dengan Mode XJD Walaupun Sekarang itu Mode Sekelas Hino RK8 Itu Belum bisa ya Dipasangkan Mode Yang masih saya Bodi XJD Karena Menyalahi Dari Aturan Order Atau Overdimensi Overload Jadi Untuk Sasi Sino RK8 Itu Mungkin Maksimal Menggunakan Bodi Yang MHD Atau Kalau Dilaksana Itu Apanya Lupa Yang Tau Silahkan Comment Ya Kayak Kalau Misalnya Transporter Itu Kalau Misalnya Jadi Untuk Sekelas Sese Di Bagasinya Sangat Tinggi Itu Sudah Tidak Boleh Mungkin Kalau Bisa Itu Pakai Yang Hino Premium Misalnya Hino RM385 Atau Menggunakan Scania K4 10 Atau Yang K3 60 Juga Bisa Kalau Mercy Mungkin 25 42 Atau Yang Osor Itu Bisa Ya Teman Jadi Untuk Sekarang Itu Ketat Banget Untuk Raturan Dari Pemerintah Jadi Untuk Truk-turk Yang Odel Itu Kayak Mulai Dihilangkan Ya Gitu Jadi Dilarang Karena Selain Berbahaya Dijalan Itu Juga Menimbulkan Kemacetan Jadi Tidak Aman Banget Dan Untuk Bagian Interior Ini Yang Saya Suka Itu Untuk Bagian Tombol Tombol Ya Karena Untuk Bagian Tombol Itu Rapi Banget Untuk Teksturnya Terus Untuk Perlataannya Itu Rapi Banget Walaupun Untuk Maps Ini Agak Kecil Ya Jadi Kurang Begitu Kelihatan Dan Ini Kalau Dikasih Aksesoris Gantungan Ini Kayaknya Bakalan Keren Apalagi Untuk Bagian Belakang Ini Sudah Menggunakan Ini Model SR2 Karena Model Lampu SR2 Ini Keren Banget Tetapi Untuk Kekurangannya Itu Kadang Kurang Kelihatan Kalau Siang Hari Apalagi Kalau Lampu Zen Itu Entah Kenapa Kayak Kurang Kelihatan Gitu Maka Di Bagian Geril Atas Itu Kayak Ada Lampu Lang Mungkin Lampu Lang Itu Sebagai Lampu Membantu Dari Lampu Utama Di Bagian Belakang Jadi Biar Lebih Kelihatan Gitu Ya Teman Dan Mungkin Nanti Kita Tidak Akan Full Durasi Karena Biar Teman Teman Itu Tidak Bosan Untuk Melihat Video Ini Jadi Biar Tidak Menonton Ya Teman Mungkin Kita Nanti Akan Cari Tempat Pemberhentian Di bagian Depan Sana Mungkin Kita Akan Buat Part 2 Supaya Bisa Meneruskan Kita Akan Menggunakan Armada Ini Dan Apalagi Yang Di bagian Maps Di Bali Di Bali Sangat Keren Keren Karena Untuk Bagian Kanan Kiri Itu Sangat Mantap Banget Karena Untuk Bagian Lohon-lahon Itu Sangat Banyak Banget Jadi Keren Serasa ATS 2 Apalagi Untuk Mali Sebagai Game Developer Membuat Kota-kota Itu Kayak Aslinya Jadi Mantap Banget Jadi Serasa Main Game Beneran Kayak Game Di Komputer Dan Ini Kita Akan Belok Ke Sini Aja Dan Kita Akan Marker Di Depan Sana Saja Sekaligus Untuk Mengangkiri Pada Video Perjambahan Kali Ini Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Dan Bila Ada Kekurangan Salah Salah Maaf Akhir Kata Saya Fabrici Tuan Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buzit Marnia